Halo guys kembali lagi channel saya Amar Skrl Di video kali ini saya akan membuat kerajinan dari koran bekas dan di gulung Sekarang kita mau buat kerajinan yang namanya kotak tisu dari koran bekas ya Memanfaatkan barang lama menjadi barang baru Oke guys langsung aja kita ke video-nya tapi sebelum itu Ya guys yang belum subscribe silahkan subscribe seperti tombol bawah ini ya Dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan video dari saya Oke langsung aja kita lihat bahan-bahannya dan alat-alatnya Oke guys yang pertama adalah koran yang sudah digulung seperti ini ya Yang kedua adalah tembak dan lemnya lalu alat tulis Kalian mau pakai apa dan alat lain seperti gunting penggaris dan pemes Oke guys langsung aja kita lihat cara buatnya yuk Ya pertama-tama kita harus mengukurnya dulu ya Oke kita ukur semuanya lalu kan dulu Nanti kita potong langsung Kita ukur 20 cm ya Semuanya cukur 20 cm Saya buat 20 cm Berapa panjang ya Oke dari sini Oke seperti ini ya Lalu kita Lalu kita Letakkan semua Oke semuanya sama ya Oke guys sudah hampir selesai ukuran 3 Sama ya ini tadi ukurannya 20 cm Ini nanti kalau yang ini juga masih dipakai ya Ini nanti buat pinggirannya kalau ini buat Bawahnya Buat arasnya ya Oke sama 20 cm Saya buat ukuran 20 cm Oke guys untuk Untuk ini kalian sesuaikan Dan sama besarnya Tisunya Besarnya wadah tisunya Kalian sesuaikan sendiri Oke guys Ini jangan dibuang Kalau yang ini Ini masih kita gunakan Oke Sekarang sudah Ini Lalu Kita ukur yang ini Ini panjangnya Tingginya sekitar 6 cm setengah Kita buat 6 cm setengah ya guys Semuanya ya Semuanya yang setengah Jadi kalau sistemnya Kalau punya CA ini Bisa menjadi 2 Kalian bisa buat 6 cm Atau 6 cm setengah ya Ya semuanya sama Ukurannya 6 cm setengah Kurang lebih seperti itu ya Nanti kita gunting juga Kita pakai gunting aja Gak usah pakai PMS Seperti ini Jadi juga seperti ini ya Ya kalian bisa lihat seperti ini Ya semuanya sama Karena gak ada beda Ini panjangnya saya buat 6 cm setengah Oke guys Sekarang kita udah punya semuanya Kita Sudah Kita potong-potongi semua ya Ya Ini semua ukurannya sama ya Semua ukurannya 6 cm setengah Nah Langsung aja kita Kita lem dulu alasnya Kita samakan ya Kita samakan ya Kita samakan dulu panjangnya Ini buat alasnya ya Nanti biar gak jatuh di sunyah Oke guys Sudah ya Oke guys Kita lem Belenjong jelajah guys Oke guys Kita lem bagian sini Ayo guys Ya Seperti ini Kita pakai lem temen juga Kalau kalian ingin lebih rapi ya Kalian pakai lem super Nah Jangan lupa kita lem juga yang sebelah sini ya Yang makin dekat Bersama ya Cepat Menurut Mas guys Oke Seperti ini ya kita tiupin biar apa kerennya cepat ya ini kita kita alim juga bagian belakangnya agar lebih kuat ya oke oke kita tunggu kering dulu sambil kita tiupin oke sudah ya guys kalau sudah kita pasang ini kita beri lem dulu dari sini ya ke atasnya ya kalian salah satu oh oke aja guys nikah tak dapat dulu lemnya kita buang ya kita lem jadi satu dulu ya ya beginiin lem jadi satu biar makin kuat teruskan dulu oke kita beri ini ya biar makin kuat sama ya ini ini nanti suka beri ini buat yang pinggir ini diberi ini biar kita biar itu bisa kaku oke guys sekarang ini sudah jadi ya sudah punya semua ini ya ini nanti buat bawahnya sama pinggirnya sini ya nah ini kalau yang saya buat buat bawahnya ini itu ada 28 buah ya ini 28 buah ininya menyesuaikan sama panjangnya ya oke seperti ini menyesuaikan sama panjangnya seperti ini ya oke guys karena karena kita masih eh butuh tutupnya sekarang kita buat tutupnya saya buat tutupnya ini ada tiga puluh satu buah tiga puluh satu buah tiga puluh satu buah itu ternyata akan harus lebih besar ya guys kita panjangnya tidak sama sama yang dulu ya kalau ini panjangnya kesini itu dua puluh kita buat panjangnya ini dua puluh satu atau dua puluh satu setengah lah ya ya kita buat dua puluh satu setengah aja agar lebih lebar nah oke guys langsung aja kita potong-potong dulu ya ini kita inggirkan dulu langsung aja ini kita ukur panjangnya oke oke guys kurang lebih seperti itu ya ya guys sekarang sudah jadi ya ini kita sudah potong ini panjangnya dua puluh satu setengah ya kita jadi rekatkan jatuh satu pakai lem tembak nanti kalau yang kecil-kecil seperti ini dan seperti ini kita kurpannya eh tiga senti tiga sentinan ya tiga senti tiga senti buat tutupnya pinggirannya ya oke guys kita rekatkan dulu ya karena ini rule guys kita atur lukerin dulu oh iya bagian tengahnya lupa oh ada yang salah guys gak apa-apa guys kita penahin dulu ya guys nanti bagian tengahnya kita lubangi ya jangan lupa ya nanti kita bagian tengahnya lubangi sekitar 4 buah ya lubangi sebanyak 4 buah sudah cukup kita ambil yang tengah-tengahnya 4 buah dari sini 4 buah dari sini ya guys jangan lupa ini nanti dipotong 3 cm ya buat pinggirannya nanti kita juga lem belakangnya ya seperti itu ya kayak tadi oke sekarang kita udah punya banyak yang sekecil ini ukurannya semuanya 3 cm ya ini 3 cm penginan Oke kalian seperti ini ini enggak jadi empat ya ini lima kalau sudah kalau kalau sudah seperti ini yang ini lima jadi empat kita beri ini biar eh makin kuat ininya yang bagian ini ini kalau kita sudah di sini kita jadikan yang ini seperti ini juga ya jadikan seperti ini juga nanti diukur segini segini kalau segininya jika kurang kita potong lagi oke seperti itu ya oke sekarang kita tinggal memberi lem ya kita satukan semuanya kita sudah jadi seperti ini jadinya ya seperti ini ya yang terakhir tadi oke kita buat tutupnya dulu kita beri lem dulu sini oke nunggu dulu guys lemnya masih panik masih dingin ini masuknya ya nunggu dulu keluar bisa keluar sendiri oke guys udah panas oke oke sehat sama teman saya nih oke oke sampai nunggu kering kita yang baliknya ya seperti ya kita pokoknya kita pasang-pasang ya ya guys sekarang sudah selesai semuanya untuk nanti kalau berlubang-lubang kalian tambah sendiri ya ini tadi sudah saya tambah ya ini kalau masih berlubang kalian bisa kasih lem lagi nah ini kalau kurang lem kalian bisa kasih lem biar makin kuat Oke oke pokoknya pokoknya seperti itu ya oke Guys sekarang sudah jadi ya seperti ini jadinya ya kalian bisa lihat sendiri ya guys tampangnya seperti ini kalian bisa lihat sendiri ya kita sudah jadi ini buat kotak tisu, setelah kalian mau model apa kalian boleh kasih kembangan atau model lainnya di kalau saya suka polosan untuk lebih nanti kalian bisa pakai warna bisa kalian warnai, kalau saya gini aja ya ya guys, gitu aja guys selamat mencoba dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat mencoba